Saudara, perubahan aturan ambang batas pencalonan pilkada memang memberikan angin segar bagi PDIP. Tapi di sisi lain, tak membuat gentar langkah Ritwan Kamil yang didukung 12 partai politik untuk maju memperbutkan kursi nomor 1 Jakarta. Mahkamah Konstitusi telah mengubah aturan undang-undang pilkada terkait pencalonan kepala daerah. Dalam aturan baru, ambang batas pencalonan kepala daerah Jakarta berubah dari 20 persen menjadi 7,5 persen. Dengan begitu, putusan MK menjadi angin segar bagi PDIP karena bisa mengajukan calon sendiri tanpa koalisi. Justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal. Itu nanti tidak dimungkinkan lagi dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PDIP Perjuangan akan menyatu, semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Namun PDIP masih akan mempertimbangkan nama yang akan diusung di pilkada Jakarta dengan mendengar aspirasi rakyat. Sementara Ridwan Kamil yang didukung 12 partai tak mempermasalahkan putusan MK yang telah membuka peluang bertambah banyaknya persaingan di pilkada Jakarta. Baginya, semakin banyak rival, semakin bagus. Saya mengikuti saja keputusan dari aturan di negeri ini kan. Dari awal juga tugas kami hanya mengikuti. Kalau ada perubahan aturan, kalau memang sudah berlaku atau seperti apa, kita tunggu keputusan pengumuman resminya ya. Berarti dengan banyaknya, saya mau sedikit, mau banyak, kan tadi sudah saya jelaskan. Pernah banyak sekali di Wali Kota Bandung, delapan pasang, pernah empat pasang, makin banyak begitu. Selasa siang, Ridwan Kamil menghadiri acara konsolidasi PKS untuk menerima formulir persetujuan partai sebagai syarat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Ridwan Kamil akan maju memperebutkan kursi nomor 1 Jakarta dengan didampingi kader PKS Suswono. Tim Liputan MSJTV melaporkan dari Jakarta.